siapkan alat dan bahannya please cek deskripsi untuk lebih detail kita mulai tutorial membuat pouch kaktus multifungsi kita awali dengan membuat magic ring kemudian kita isi dengan enam single crochet kita akhiri putaran pertama dengan slip stitch putaran pertama total ada enam stitches selanjutnya putaran kedua buat satu rantai satu rantai ini tidak kita hitung ya masih di lubang yang sama kita increase atau buat dua single crochet di lubang yang sama lanjutkan increase di setiap lubang sampai putaran kedua selesai akhiri putaran kedua dengan slip stitch total ada 12 stitches pada putaran kedua selanjutnya putaran setiap lubang ketiga kita mulai dengan satu rantai kemudian masih di lubang yang sama buat satu single crochet pada lubang berikutnya kita increase setiap lubang berikutnya dua single crochet di lubang yang sama oke lanjutkan pola satu single crochet di ikuti dengan increase sampai putaran ketiga selesai kita akhiri putaran ketiga dengan slip stitch kita akhiri putaran ketiga dengan slip stitch sehingga total ada 18 stitches di putaran ketiga selanjutnya putaran keempat buat satu rantai kemudian satu single crochet di lubang yang sama pada lubang berikutnya kita increase satu dua single crochet di lubang yang sama lalu pada lubang yang ketiga kita buat satu single crochet lanjutkan pola satu single crochet increase satu single crochet sampai putaran keempat selesai akhirnya putaran keempat dengan slip stitch jadi total ada 24 stitches ya selanjutnya putaran kelima buat satu rantai lalu satu single crochet di lubang yang sama satu single crochet di lubang berikutnya satu single crochet di lubang yang ketiga kita increase pada lubang yang keempat ulangi pola ini tiga single crochet di ikuti dengan increase sampai putaran kelima selesai kita slip stitch untuk mengakhiri putaran kelima total ada 30 stitches ya teman-teman oh ya ini diameter 6 cm jika kalian ingin diameternya lebih lebar gunakan benang yang lebih besar dengan jarum rajuti yang sesuai pola tambahan untuk base yang lebih lebar aku taruh di deskripsi ya lanjut perhatikan dulu untuk memulai putaran ke enam ini front loop kemudian ini back loop pada putaran keenam kita akan membuat single crochet back loop only di setiap lubang sampai putaran keenam selesai jadi putaran keenam total tetap ada 30 stitches ya slip stitch untuk mengakhiri putaran keenam selanjutnya putaran ketujuh sampai putaran kesepuluh buat satu rantai kemudian buat 30 single crochet ini single crochet normal ya lanjutkan sampai putaran yang kesepuluh kalau kalian ingin potnya lebih tinggi bisa tambahkan sampai ke putaran sebelas atau dua belas it's up to you putaran ke sebelas kita buat satu rantai ini tidak kita hitung oke selanjutnya buat single crochet front loop only jadi jarum rajut kita masukkan hanya pada lubang yang ada di depan seperti ini buat single crochet front loop only sampai putaran ke sebelas selesai kita akhiri dengan slip stitch putaran ke sebelas total tetap ada 30 stitches ya lanjut putaran ke dua belas buat satu rantai single crochet di lubang yang sama kemudian buat satu single crochet di setiap lubang sampai putaran ke dua belas selesai putaran ke tiga belas buat satu rantai slip stitch di lubang yang sama ulangi pola ini sampai putaran ke tiga belas selesai satu rantai kemudian slip stitch satu rantai slip stitch oke silahkan dilanjutkan potong benang sembunyikan sisa benang dengan cara seperti yang ada di video pot sudah jadi selanjutnya kita akan membuat bagian kaktusnya ambil benang warna hijau kemudian gabungkan dengan stitch ini yang ada di pot buat dua rantai satu dua dua rantai ini tidak kita hitung ya kemudian buat satu double crochet di lubang yang sama kemudian kita buat masing-masing satu double crochet oke pada dua lubang berikutnya satu lubang berikutnya juga satu oke ini jadi terhitung ada tiga double crochet ya nah pada lubang yang keempat dan kelima kita akan decrease atau membuat dua double crochet dijadikan satu buat double crochet yang tidak diselesaikan lalu kait benang lagi masukkan jarum rajut masukkan jarum rajut pada lubang berikutnya ada empat benang di jarum rajut kait keluarkan dua sisa tiga benang kait dan keluarkan dari ketiganya oke this is decrease nah ulangi pola membuat tiga double crochet diikuti dengan decrease sampai putaran yang pertama untuk kaktus ini selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita buat satu rantai kemudian buat front post double crochet untuk membuat front post double crochet kita buatnya seperti double crochet biasa hanya saja jarum rajutnya kita masukkan ke badan double crochet yang ada di bawah seperti ini perhatikan lagi ya cara membuat front post double crochet kait benang masukkan jarum rajutnya melewati badan double crochet yang ada di baris pertama yang sama tadi oke lanjutkan membuat masing-masing satu front post double crochet sampai nanti di putaran yang ke delapan kalau teman-teman ingin kaktusnya lebih tinggi bisa menambahkan sampai putaran ke 9 ke 10 it's definitely up to you totalnya ini tetap ada 24 stitches ya memasukkan jarum rajutnya lebih tinggi memasuki putaran ke 9 atau putaran yang terakhir buat 3 rantai yang dihitung sebagai 1 double crochet 1 rantai kita hitung sebagai space skip 1 lubang lalu buat 1 double crochet pada lubang berikutnya 1 rantai skip 1 lubang dan double crochet pada lubang berikutnya ulangi pola ini sampai putaran ke 9 selesai ya slip stitch pada lubang rantai yang ketiga yang kita buat di awal tadi kita potong benang kemudian sembunyikan sisa benangnya untuk membuat tali pouch buat slip knot kemudian 50 rantai kita pasang tali pouch kemudian masukkan manik-manik pada ujung tali ini opsional ya boleh teman-teman hias dengan manik-manik seperti ini boleh tidak untuk semakin mempercantik pouch kaktus kita buat bunga dengan cara buat magic ring kemudian 2 rantai 1 2 2 double crochet 1 2 lalu 2 rantai lagi dan slip stitch pada magic ring ini sudah jadi 1 kelopak ulangi dengan pola yang sama sampai kita mendapatkan 5 kelopak selamat menikmati selamat menikmati sehingga tidak ada lubang di tengah potong benang kemudian tarik sisa benang ke belakang bunga ikat saja untuk merapikannya sudah potong dan tempelkan bunga pada kaktus yeay your kaktus pouch is ready see you on my next video selamat menikmati selamat menikmati